Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan kotbah kita terambil dari 2 Samuel 7 ayat 25-29 dengan tema Berkat Tuhan Kekal Selamanya. Sahabatku, kitab 2 Samuel adalah salah satu kitab dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama. Kitab ini merupakan bagian dari kumpulan kitab-kitab sejarah dalam Alkitab Ibrani dan Kristen. Kitab ini menisahkan tentang periode pemerintahan Raja Daud di Israel yang dimulai setelah kematian Raja Saul. Kitab ini mencakup berbagai peristiwa dan situasi politik, agama, dan sosial selama masa pemerintahan Raja Daud. Tradisi mengatribusikan penulisan kitab 2 Samuel kepada Nabi Samuel dan Nabi Netan. Namun, seperti banyak bagian Alkitab, penulis sebenarnya sulit untuk ditetapkan dengan pasti. Ada kemungkinan bahwa berbagai sumber dan rekaman sejarah diintegrasikan dalam penulisan kitab ini, yang kemudian diperbaharui dan dirangkai oleh penyunting atau penyelia yang tidak diketahui namanya. Ayat 25 Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Tafsiran Raja Daud bersyukur kepada Allah atas janjinya untuk membangun sebuah keturunan yang kuat dan kerajaan yang abadi melalui keturunannya. Ia meminta Allah untuk menjalankan janji tersebut. Ayat 26 Daud memohon agar nama Allah tetap dihormati dan dimuliakan selamanya melalui tindakan-tindakan yang Allah lakukan di antara umat Israel. Ia juga berdoa agar keturunan Daud dan kerajaannya terus diberkati dan kokoh dihadapan Allah. Ayat 27 Sebab engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini, Demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Tafsiran Daud mengakui bahwa Allah sendiri telah berbicara kepadanya tentang rencananya untuk membangun rumah bagi Daud. Karena itu, Daud merasa berani untuk berdoa dengan keyakinan kepada Allah. Ayat 28 Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkau lah Allah dan segala firman mula kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Tafsiran Daud meyakinkan Allah bahwa janjinya adalah benar dan dapat diandalkan. Dan ia bersyukur bahwa Allah memberikan janji ini kepadanya. Ayat 29 Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Tafsiran Daud mengakhiri doanya dengan memohon berkat Allah atas rumah dan keturunannya. Ia meyakini bahwa dengan berkat Allah, rumah Daud akan tetap diberkati dan kokos selamanya sesuai dengan janji Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan ayat-ayat yang terdapat dalam Kitab 2 Semil Pasal 7, ayat 25-29. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk merenungkan keagungan dan kebesaran Tuhan yang memberikan berkatnya kepada umatnya, dan mengajarkan kita akan kekekalan berkat Tuhan. Dalam ayat 25, Raja Daud bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kebesarannya. Ia menyadari bahwa tidak ada yang seperti Tuhan yang memberikan berkat dan kemurahan kepada umatnya. Kita pun diajak untuk mengakui dan bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ayat 26 menggambarkan betapa Tuhan yang maha kuasa memberikan janji kepada Daud untuk membangun rumah bagi namanya. Namun, lebih dari itu, Tuhan juga berjanji bahwa keturunan Daud akan mengalami berkat yang tak terhingga. Ini mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan tidak hanya untuk satu generasi, tetapi berlaku secara kekal. Melalui ayat 27, kita dipanggil untuk membawa hati penuh syukur dan kerendahan hati kepada Tuhan, karena ia mengasihi dan mengangkat umatnya. Kita diajar untuk tidak hanya mencari berkatnya, tetapi juga menjaga relasi batin kita dengannya. Ayat 28 menekankan kebesaran Tuhan sebagai Allah yang mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat dan mengetahui setiap aspek kehidupan kita, dan berkatnya akan senantiasa mengiringi kita. Dalam ayat 29, Daud kembali menyampaikan permohonan agar Tuhan melimpahkan berkatnya kepada keluarga Daud. Namun, permohonan ini juga mencerminkan kerinduan akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas keluarga Daud. Ini mengajarkan kita untuk memohon berkat Tuhan dengan penuh keyakinan dan ketergantungan. Sahabatku, melalui ayat-ayat ini, kita diajak untuk mengerti bahwa berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang lepas atau sementara. Tetapi bersifat kekal, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan dan hubungan yang intim dengannya, agar berkatnya senantiasa hadir dalam hidup kita dan keturunan kita. Dalam kehidupan yang seringkali penuh tantangan dan perubahan, berkat Tuhan yang kekal memberikan kita kepastian dan harapan. Kita dapat mengandalkannya dalam segala situasi, karena ia adalah sumber segala berkat dan kebaikan. Ketika kita merenungkan ayat-ayat ini, marilah kita mengisi hati kita dengan rasa syukur dan pengharapan. Kita dapat belajar dari dat yang menghargai kehadiran dan janji Tuhan dalam hidupnya. Mari menjalani hidup kita dengan kesadaran akan kekekalan berkat Tuhan. Saudara-saudari, berkat Tuhan yang kekal selamanya adalah anugerahnya bagi kita. Marilah kita hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dengan mengikuti jejak deth, kita dapat meneguhkan iman kita dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita yang tercermin dalam penerimaan berkatnya. Pertama, kebesaran Tuhan dan syukur yang mendalam. Makna, ayat-ayat ini mengajarkan tentang kebesaran Tuhan yang tak terbatas dan betapa Dia adalah sumber segala berkat. Aplikasi, marilah kita hidup dalam kesadaran akan kagungan Tuhan dan bersyukur dengan tulus dalam setiap situasi. Jangan lewatkan kesempatan untuk memuji dan mengucap syukur kepadanya. Kedua, kekekalan berkat Tuhan. Makna, Tuhan memberikan janjinya untuk memberkati dan melimpahkan kemurahannya tidak hanya dalam satu generasi, tetapi secara kekal. Aplikasi, jadikan janji Tuhan sebagai dasar keyakinan kita. Meski tantangan datang, ingatlah bahwa berkat Tuhan adalah konstan. Hal ini memberikan kita ketenangan dan harapan dalam menghadapi masa depan. Ketiga, keterhubungan spiritual dengan Tuhan. Makna, Daud merenungkan dan merespons janji Tuhan dengan hati yang rendah dan tunduk. Aplikasi, sama seperti Daud, kita perlu menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, meditasi, dan ketaatan, kita dapat merespons janji Tuhan dengan kerendahan hati dan mendekat kepadanya. Amin.